2 Mei menjadi hari besar bangsa Indonesia dalam memperingati hari pendidikan nasional untuk menyenang hari kelahiran bapak perintis pendidikan nasional Kihajar Dewantara yang lahir 2 Mei 1889. Unpati, salah satu universitas terbesar di Maluku, di bawah pimpinan Rektor Prof. Frenile Wakabesi juga turut menggelar upacara bendera memperingati hari pendidikan nasional itu yang dihadiri seluruh sivitas akademika Unpati. Berikut ini simak sambutan tertulis Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang dibacakan oleh Rektor Unpati selaku pembina upacara seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Balol. Terima kasih telah menonton! Bukan kami tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia Bukan hari yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses penelajaran Pada ala perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan Rasa tidak nyaman menyetir setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan Kemudian, ketika langkah kita mulai sempat, kita dihebatkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan yakni pandemi Dampak yang ditindukan mengubah proses pelajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengaksenerasi perubahan Dengan berpotorium, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lemati bersama Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita Digerakan bersama-sama dengan merasakan Digerakan bersama-sama dengan langkah yang serempat dan serempat Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia Sudah kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar Kita sudah mengingat lagi anak-anak Indonesia yang berani berhenti Karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru Karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya Kita sudah menyelesaikan lagi para mahasiswa yang setiap Para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi Karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus Dan kita sudah merayakan lagi semara karya-karya yang kreatif Karena seniman dan pelaku budaya terus dilukung untuk berkekspresi Rumah tanggung bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas Memimpin gerakan Merdeka Belajar Rumah tanggung bukan waktu yang lama Untuk membuat perubahan yang menyeluruh Terima kasih telah menonton